Makin mesra, Prabowo bela Jokowi mati-matian soal ketahanan pangan. Cinta kita kepada negara dan bangsa. Kita berbeda kadang-kadang. Kita berlawanan, boleh. Tapi kita tidak boleh mengizinkan negara kita pecah. Food Estate di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara dan yang akan dilakukan di beberapa daerah lain, yang sangat ini disiapkan pemerintah, patut disambut baik dan diberi dukungan. Terlebih, inisiasi pencanangan lumbung pangan oleh Presiden Jokowi Dodo ini berangkat dari perspektif pertahanan. Hal ini ditandai dengan penunjukan Kementerian Pertahanan sebagai Leading Sektor. Kementerian Pertahanan sebagai Leading Sektor. Halo sahabat bagi media, semakin hari semakin mesra, Jokowi dan Prabowo memberikan sinyal-sinyal kemesraan di antara masyarakat. Bahkan, terbaru Prabowo Subianto mati-matian membela Jokowi di hadapan DPR soal program Ketahanan Pangan. Menteri Pertahanan sekaligus musuh Jokowi dalam dua kali pemilu itu membela Jokowi di hadapan semua orang. Ada apakah ini? Apakah ini sinyal 2024? Mari kita bahas. Sahabat bagi media, Komisi 4 DPR berencana membentuk panitia khusus atau yang sering disebut dengan PANSUS untuk menyelidiki program pengembangan food estate di berbagai daerah. Alasan DPR, beberapa food estate bermasalah. Bahkan ada yang gagal dan tidak mencapai target. Bahkan ada yang mengatakan program Jokowi yang satu ini palsu dan hanya pencitraan. Tentunya bukan Mimin yang bilang, Mimin akan mendukung terus kebaikan siapapun itu, termasuk Jokowi, bahkan Prabowo sekalipun. Bahkan sinyal Prabowo memakai mesra dengan Jokowi terus berdenyut kencang di kalangan elit global. Ada apakah ini? Apakah akan ada sesuatu selanjutnya? Tentunya, ya kita nantikan saja. Sahabat bagi media, kembali ke topik. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menampik soal isu palsu program food estate Jokowi ini. Meski dinilai buruk oleh DPR, program food estate tetap harus dilanjutkan. Aduh, buruknya dimana sih? Padahalkan ini baik bagi ketahanan pangan Indonesia. Kementerian Pertahanan memang telah diikut sertakan Presiden Jokowi dalam proyek food estate sejak 2020. Alasannya, pangan merupakan bagian dari pertahanan sebuah wilayah. Mantan Panglima TNI itu pun menegaskan ketersediaan pangan menjadi kunci stabilitas sebuah negara. Sebelumnya, Komisi 4 DPR Sudin mengatakan, Saat ini sudah ada panitia kerja, panja yang mengecek proyek lumbung pangan nasional yang tersebar di Kalimantan, Sumatera, NTT, dan Papua. Aduh, ribet banget sih. Gak percayaan sama kinerja Jokowi. Tapi gak apa-apa, kalau itu demi kebaikan rakyat ya kita harus mendukung DPR. Hal yang perlu diperhatikan, masih adanya temuan BPK di Kementerian Pertanian atau Kementan yang dapat diartikan masih ada program dan kegiatan bermasalah. Bahkan ada yang gagal dan tidak mencapai target. Contohnya, food estate di beberapa tempat. Sahabat bagi media, apakah benar program kerja Jokowi ini gagal? Dan kenapa Jokowi dan Prabowo masih mesra? Ayo, jangan lupa tuliskan opini di kolom komentar. Jangan santui terus, mari kita barbar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Merdeka! Hurra! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!